udah dibeli gak pernah dicuci tapi bagus tapi gak gampang kotor gitu ya alhamdulillahnya gak kotor halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel bunda jahra jaskia nah kali ini aku mau vlog pagi ya teman-teman oh iya abaikan outfit aku yang agak-agak tabrak-tabrakan gitu ya jadi kali ini tuh aku ngambil video ini tuh hari Senin karena hari Senin itu kan setelah selesai libur nah kalau orang-orang itu kan libur kemana gitu ya aku enggak, aku libur di rumah aja paling aku ngumpul sama keluarga aku kebetulan kemarin ada kakak aku sama orang tua aku ada disini kebetulan kita ada sesuatu hal gitu nah setelah hari Senin kan udah enggak ada lagi tuh yang liburan di rumahku jadi ceritanya liburannya di rumahku ya kemarin anggap aja rumahku nih hotel gitu yumpi lah gitu untuk liburan nah enggak libur juga sih sebenarnya cuma berkunjung aja nah setelah liburan aku tuh kebiasaan ya teman-teman kalau setelah liburan itu baru aku bersih-bersih karena kalau liburan itu suami aku, anak aku semuanya menuhin isi rumah ini dan rumah ini tuh aku biarin aja gitu ya seperti ini keadaannya biar mereka enggak terlalu memikirkan yang ih namanya juga rumah ya kan masa rumah tuh kayak emang kantor gitu ya harus bersih, rapi, formal gitu emang ruang tamu di kantor, pejabat gitu kan enggak kan rumah itu adalah tempat kita merasa nyaman tinggal disitu gitu ya jadi untuk weekend itu kan anak dan suami aku otomatis mereka menikmati gitu ya waktu mereka di rumah dan mereka itu kadang kalau aku ajak jalan tuh kayak males gitu ya karena kan kota aku ini kan kota kecil ya kalau jalan ya itu, itu, itu aja tempat jalan-jalannya enggak ada tempat jalan-jalan tuh yang wah gitu ya jadi mereka akhirnya memutuskan lebih nyaman di rumah gitu ya betah di rumah ya Alhamdulillah ya kalau anak dan suami betah di rumah kenapa harus marah gitu ya kan biarin aja rumahnya berantakan waktu kemarin itu nah daripada basa basi karena ini adalah hari Senin jadi aku lebih merasa nyaman untuk bersih-bersih ketika di hari Senin gitu jadi ikutin aku untuk bersih-bersih di hari Senin oke ini videonya aku lanjutin aku lipat baju ini baju pak suami baju lapangan karena baju kerja gitu ya tangan suami aku kan bengkel ya dia itu nyervisin motor orang jadi untuk baju kerjanya sendiri itu seperti ini kemarin itu dicuci biasanya sekaligus khusus baju dia semua karena sabunnya pun dia yang campur-campur sabun apa itu ya bisa hilang moda segala macam kalau untuk baju aku sama anak-anak aku kan enggak gitu ya jadi ya nah ini cucian aku kemarin tuh ini aja ya kalau khusus hari Minggu oh ya ini punya anak aku sebentar kalau punya anak aku dia lipat sendiri ya teman-teman ini aku kasih aku taruh di kamar dia aja nah nanti dia lipat sendiri tapi tenang aja teman-teman aku tuh kalau kerja tuh banyak aja kok yang baru oke ada anak-anak ada pak suami gitu ya kan jadi di rumah ini enggak ada istilah yang mama harus stress gitu ya apalagi anak-anak aku tuh tau gitu ya gimana kondisi kejiwaan emaknya ini emak-emak ini banyak sekali yang dipikirkan gitu ya jiwanya terbuncang jadi anak-anak dan suami aku paham mereka kalau misalnya hari Minggu meskipun di rumah sambil nyantai sambil nyantai itu anak aku kemarin sambil nyantai itu sambil nyuci teman-teman tapi karena mereka nyuci nya tuh gantian terus cucian sih kalau hari Minggu itu kan Sabtu Minggu Sabtu mereka masih ada kegiatan ya teman-teman ada kegiatan di luar sekolah gitu jadi untuk hari Minggu mereka tuh baru nyuci pakaian nah cuciannya itu cuci yang penting-penting dulu baju sekolah dulu baru dicuci kan baru setelah baju sekolah dijemurkan itu tadi baju sekolah itu banyak itu belum dilipat yang disetrikkan dan dilipat itu cuma yang dipakai hari ini jadi hari ini mereka melipat pakaian mereka masing-masing nah aku ngalah teman-teman kalau hari Sabtu Minggu aku cuman nyuci, spray, dan selimut-selimut aja nah ini yang sering nonton video aku kalau aku bersih-bersih kamar itu kan ada selimut nah ini spray untuk selimut mungkin banyak yang nanya kok selimutnya kemana ganti ya iyalah cuci kering pake cuci kering pake lebih suka yang ini ini pun kadang selimut cuma jadi pajangan teman-teman tempat aku tuh panas ya cuacanya malahan kami pake kipas angin selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang aku mau bersih-bersih bagian sini ini untuk wifi-nya aku kompor sedikit soalnya ini berdebu banget teman-teman tuh kan debunya banyak kedengeran gak ya soalnya aku soalnya aku gak pake mikrofon lebih males lebih males masangin mikrofon biasa ya kalau lagi datang mager dan malesnya ini debu sedikit aku bersihkan juga di bagian ini ini bunga-bunga juga aku bersihkan ini lumayan berdebuk ya teman-teman ih ini tuh kalau udah berdebuk kayak gini tuh bikin males bikin males melihatnya nah di bagian sini mau aku bersihkan juga berat banget berat banget guys nah ini tuh piring pusaka eh piring pusaka apa yang namanya aku ini tuh piring warisan ya teman-teman ini yang suka nonton video aku aku akan sering lihat video ini ya karena aku sering ngelak dan bersih-bersih jadi piring ini tuh pemberian bapak dari almarhumah nenek aku kan beliau udah gak ada lagi udah minggal dan ini tuh peninggalan itu ya peninggalan dari apa namanya udah lama banget gitu ya katanya sih kata bapak aku itu dari dinasti ini kalau yang punya keluarga aku yang lain gak tau ya kemana mereka kalau aku ya kalau kata anak aku mah ini kalau di jual bisa beli iphone aku ketawa jangan kan aku bilang gak perlu jual tenang-tenangan aja kemudian kemudian ini hai cing kalian matain di bawah sorry tapi gak pernah padahal loh kabur mereka enggak pernah tapi kabur tuh oke sekarang ini mau aku taruh di dapur mau dicuci dulu ini sudah habis bekas menentai pagi-pagi nah nah aku punya bagian yang baru disini jadi rak sepatu aku pindahin ke belakang nah ini jangan salpok bekas pakaian gitu ya kayak kain lap rombeng itu jadi ini kan karena suami aku tuh katanya kalau misalnya pakai keset itu kakinya kurang ini ya kurang nempel kurang bersih kemudian selamat menikmati 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 dadah